Intro Murjani keluarga almarhum Vilga Febra Mahardika 11 tahun warga desa Salamrejo kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk Jawa Timur mendatangi kantor dinas kesehatan Kabupaten Nganjuk Murjani membawa barang bukti dua bungkus roti yang diduga sudah kadaluarsa dan beracun karena menyebabkan korban meninggal dunia Meninggalnya Vilga ini berawal saat korban menyantap sepotong roti kemasan yang dibelikan oleh orang tuanya di toko milik tetangganya Selang dua hingga tiga jam usai menyantap roti korban mengeluh pusing dan mual Mengetahui hal itu orang tua Vilga mencoba menghubungi bidan setempat namun saat dihubungi tidak ada respon Keesokan harinya karena kondisi semakin mengkhawatirkan akhirnya Vilga dibawa ke rumah sakit Islam Nganjuk Sekitar pukul 10.25 korban tiba di rumah sakit Lantaran kondisi kesadarannya mulai menurun oleh tim medis korban langsung dilakukan pemompaan jantung namun naas lima menit setelah dilakukan pertolongan nyawa Vilga tidak terselamatkan Kecurigaan inilah yang membuat keluarga korban mendatangi kantor dinas kesehatan Nganjuk untuk melakukan uji lab apakah roti yang dimakan korban memang sudah kadaluarsa dan beracun Timbulnya kecurigaan keluarga korban semakin kuat karena saat itu mulut korban mengeluarkan pusat mau mengalirkan ini roti yang dianggap kedaluarsa yang kemarin dimakan oleh Vilga terus akibatnya meninggal dunia jadi kita mau membuktikan apa benar ini beracun Pak ceritanya gimana Pak sampai korban meninggal dunia Pak? itu sekitar jam 2 siang bapaknya ambil air isi ulang di toko itu anaknya yang nama Vilga ini pesan Pak tolong diberikan roti akhirnya diberikan roti ini dua yang satu sudah dimakan yang satunya ini belum Pak reaksi setelah makan Pak? itu reaksinya ada 2-3 jam baru ada reaksi mual makin malam makin parah pada jam 9-10 malam telepon bidan setempat itu tidak dianggap pada akhirnya besoknya jam 8 dibawa ke rumah sakit selanjutnya sampai rumah sakit kurang lebih satu jam kemudian meninggal dunia kalau memang terbukti tentunya nanti dibawah peranak hukum sementara itu menurut keterangan dokter rumah sakit Islam Nganjuk David Saputro membenarkan jika ada pasien atas nama Vilga Febra Mahardika yang meninggal dunia menurut keterangan dokter yang menangani saat itu mengatakan jika kondisinya sudah mengalami penurunan kesadaran serta mulut korban mengeluarkan pusat ya kemarin ada pasien namanya ini Allah Gerdai Mahardika datang ke UDD RSI jam 10-25 kemudian meninggalnya jam 10-30 dari keluarga dari bapak ya dari bapaknya memang bercerita bismakan roti yang terlalu wajar cuman memang karena kondisi kita ya yang dilakukan dalam penyelamatan nyawa ya RTP bagaimana gimana lah caranya terolong dulu belum sempat mencari ini penyebabnya beneran gak sih karena ini karena itu tapi ternyata pasien ini lemes banget dan belum sempat itu sudah meninggal saat ini keluarga korban masih menunggu hasil sisa roti yang dikonsumsi oleh korban apabila terbukti memang sudah kadal warsa dan racun keluarga korban akan menempuh jalur hukum dari Nganjuk Haryadi Suadito Garda TV Garda